Halo semuanya, selamat datang di channel youtube pandroy tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara menghilangkan rekomendasi teman di profil instagram Sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube pandroy tv Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara beralih akun profesional ke akun pribadi Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman sering sekali ketika kita buka profil instagram Nah disini akan muncul beberapa saran teman ya Nah jika kalian merasa terganggu dengan adanya saran teman ini Maka kita bisa hilangkan ya dengan dua cara Oke langsung saja kita masuk ke cara yang pertama Untuk cara yang pertama itu sebenarnya gampang banget teman-teman Untuk cara hilangkannya di atas di sebelah bagikan profil Ada ikon orang plus ini ya Nah itu langsung saja di klik Nah maka dia langsung hilang teman-teman Kalau di klik lagi dia muncul lagi Nah seperti itu ya Nah tapi minusnya untuk cara yang pertama ini Ini tidak permanen ya teman-teman Artinya saran teman ini nanti bisa muncul kembali Supaya bisa permanen hilang permanen Saran pertemanannya Cara yang kedua itu kita bisa alihkan akun instagram kita ke akun profesional Nah untuk cara alihkannya ke akun profesional Kita bisa klik edit profil Nah lalu disini ada beralih ke akun profesional ya Langsung saja di klik Nah ini kita lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan Dan kita ikuti setiap stepnya ini ya teman-teman Nah kalau kalian pengen tahu cara lengkap Untuk beralih ke akun profesional instagram Kalian bisa cek di video saya sebelumnya Untuk linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi Nah setelah kita alihkan ke akun profesional Maka saran teman itu tidak akan muncul teman-teman Di profil instagram kita Dan itu permanen ya Tidak akan muncul lagi Oke teman-teman jadi seperti itu caranya Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat Dan selamat mencoba